Halo selamat datang di Autorider, kita sekarang ada di Imos Plus 2023 dan kita kedatangan satu motor karya anak bangsa, motor ini didesain dan diproduksi di Sidoarjo, Jawa Timur namanya Savard S1P, ada dua model, ada S1 dan S1P, ini adalah yang S1P, harganya 45 juta yang S1 tanpa P harganya beda 3 juta yaitu 42 juta dan dia ditawarkan dengan model swap baterai, jadi baterainya itu akan diswap nantinya di planet ban mereka bekerja sama dengan planet ban, jadi kalau Anda membeli motor ini sudah bisa pre-order nantinya akan bisa swap baterai di planet ban, swap baterainya gratis selama 6 bulan setelah 6 bulan akan ada kena charge 400 ribu setiap bulan untuk swap baterai dan itu berlaku selama 1000 km, sejauh 1000 km, kalau sudah mencapai 1000 km bisa nambah lagi mungkin 400 ribu lagi untuk 100 ribu berikutnya setiap bulan jadi skemanya motor ini bisa Anda beli tanpa baterai baterainya tetap milik Savard, tapi Anda bisa swap di semua outlet planet ban di Indonesia untuk pembelian ini juga Anda bisa mendapatkan gratis satu kali pembelian ban di planet ban jadi kalau bannya sudah habis, Anda dapat satu ban untuk penggantian pada saat habis ban setelah itu, ya bayarnya bannya pilihannya antara Michelin atau Maxis kita akan bahas motor ini detail seperti apa, jangan kemana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mengusung desain yang sangat segar, Savard S1P ini punya bentuk dan desain yang cukup menarik cukup futuristis, karena kalau dilihat-lihat mirip sama BMW i01 melihat dari depan sampai belakang bentuknya kotak-kotak dan ban belakangnya punya wheelbase yang sangat panjang sehingga keluar dari bodi dan lampu belakang ini harusnya motor ini sih punya handling yang mantap karena wheelbase-nya sangat panjang dan kita belum tahu ya bobotnya berapa karena belum ada spesifikasi teknis yang lebih detail lagi tapi kalau lihat bodinya sih memang keren ya, futuristis banget lampunya semua LED baik di depan maupun di belakang kalau kita nyalakan sennya juga sudah LED depan dan belakang semuanya didesain sendiri oleh tim Savard selama 5 tahun terakhir ini mereka memulai proyeknya sekitar 2018 dengan 30 engineer yang ada di Sidoarjo semua dilakukan sendiri mulai dari riset produksi sampai komponen-komponennya juga dibuat sendiri kalau kita lihat semua bodinya ini mereka cetak sendiri mereka punya plastik body molding jadi semuanya dicetak di Sidoarjo termasuk rangkanya semua dibanding di sana, dilas di sana dan arm belakang yang keren ini ini adalah corcoran aluminium die casting juga dilakukan di Sidoarjo bentuknya keren, tampilannya keren bagaimana dengan spesifikasinya sebagai sumber penggerak Savard memilih motor listrik dengan model mid drive maksudnya motor listriknya terpisah dari hub roda jadi kalau kita lihat di belakang sini walaupun bentuknya sederhana tanpa ada kenal pot tapi armnya dan bentuk-bentuk desain-desain sparkboard dan segala macamnya ini membuat desain yang sangat unik dan cukup berkelasnya dinamo atau motor mid drive itu ada di depan arm sebelah sini ditanamkan di sini dan diurut salurkan ke belakang dengan belt beltnya ini dia menyebutkan belt yang sangat berkualitas mirip sama belt atau sabuk yang digunakan oleh Harley Davidson yang bisa menyalurkan torsi sampai 250 Nm jadi beltnya juga itu diberikan garansi oleh mereka sampai lima tahun jadi motor ini selain desainnya keren dia juga ternyata sangat mengutamakan kualitas karena banyak sekali yang diberikan garansi cukup panjang termasuk beltnya saja itu lima tahun lalu ke belakang dia menggunakan ban itu 13 inci di depan dan belakang komposisi bannya mirip sama Yamaha N-Max di depan lebar 110 di belakang lebar 130 dan kita lihat disini bannya pakai Michelin sedangkan remnya itu juga cakram di depan dan di belakang semuanya terpasang rapi jadi kalau anda pasang ban kenapa dia pilih dinamo model mid drive karena untuk copot pasang ban copot pasang pelak itu lebih mudah dibanding hard drive kalau mid drive ini anda tinggal copot bannya bawa ke tokang ban atau ke toko ban itu mereka tidak perlu bingung atau pusing karena biasanya kalau hard drive itu ada poros yang membuat tire changer itu susah untuk copot pasang ban tapi kalau ini copot pasang ban mirip sama motor biasa dan kelebihan dari mid drive ini menurut mereka adalah bagaimana mereka menaruhkan tenaga dari motor 4 kilowatt ini ke belakang karena ada reduction gear dari gear depan gear belakang yang disalurkan melalui belkin gearnya itu disebutkan sekitar perbandingannya 4,3 dari 1 jadi ada perbandingan antara gear depan dan belakang yang membuat torsinya bisa jadi lebih besar ke roda belakang disebutkan tenaganya bisa mencapai 18 daya kuda dan didukung oleh baterai yang cukup besar kapasitas baterainya 4,6 kWh sehingga dengan komposisi motor seperti ini dengan dinamo seperti itu juga dia bisa mencapai 120 km untuk reach jalak tempuh lalu bicara performa juga disebutkan oleh Pak William CEO dari Staffard ini dia menyebutkan dia melakukan tes motor ini dengan 2 orang yang masing-masing beratnya 85 kg untuk naik ketanjakan dengan kemiringan 30 derajat dan itu normal-normal saja jadi sebenarnya kita gak sabar banget buat nyobain motor ini sayangnya belum ada unit tesnya jadi mereka baru open PO dan ingin menengahkan suara anda mengenai motor listrik ini kalau anda suka motor yang keren ini silahkan datang ke E-MOS Plus 2023 dan memberikan pendapat anda ke mereka apakah anda ingin membelinya atau bagaimana karena mereka sudah mulai open PO melalui website mereka atau melalui e-commerce juga dari beli-beli jadi motor ini bisa sudah bisa mulai dipesan nah fiturnya bisa kita lihat di depan sini ini dia punya tampilan layar LCD yang juga cukup berkelas ya kalau saya bilang di pinggirnya ini tampilannya piano black terus ada disini ada kecepatan dan ini kilometer per hour KWH per kilometer jadi ini energi yang terpakai disini ada riding mode ada echo kita belum bisa mengoperasikannya disini ya seperti apa karena tombol-tombolnya baru semua terus dia juga punya fingerprint scanner jadi anda dapat pilihan untuk khusus untuk yang S1P ini anda bisa mengidupkan motor pakai remote atau pakai fingerprint scanner lalu anda mendapatkan juga charger disini ya jadi ada dua slot USB ada slot USB dan satu lagi USB C karena rata-rata smartphone sekarang charger nya sudah USB C 2 USB C sementara di samping kiri ada kotak penyimpanan lagi semacam laci dan di bawah jok ini itu anda bisa melihat 2 baterai nya baterai nya sangat besar dengan 2 baterai itu dipasang secara seri jadi masing-masing punya tegangan 36V di seri menjadi 72V dan baterai itu masih menyisakan bagasi sedikit lah di belakang sini kotak yang ya sebenernya sih lumayan besar ya anda bisa menaruh cukup banyak barang disana tapi ya mungkin sepertinya sih gak muat helm sih gak mungkin ditaruh disini nah baterai ini untuk swap nya anda bisa angkat menuju swap station di nantinya akan ada di planet band dan swap station nya bentuknya seperti ini akan mulai disiapkan oleh mereka infrastrukturnya kita tunggu saja silahkan datang ke emos plus 2023 kalau anda ingin bertanya lebih banyak mengenai motor ini dibut safar oke kira-kira demikian video yang bisa kita buat dan kita sampaikan informasi mengenai safar S1 dan S1P ini ini adalah karya anak bangsa temen-temen yang masih muda yang punya jiwa apa ya mereka sadar bahwa nanti kedepannya memang semua serba elektrik semua serba apa ya kita namakan ya mobility jadi sudah bukan kendaraan lagi tapi ini adalah alat untuk berpindah dan bermobilitas bagaimana menurut anda silahkan tinggalkan komentar dari bawah jangan lupa untuk like subscribe dan membagikan video ini ke teman-teman anda terutama yang suka dengan sepeda motor dan yang sudah mulai memperhatikan sepeda motor listrik terutama motor listrik yang buatan anak indonesia terimakasih sudah mampir ke otorider jangan lupa main-main ke website kami www.otorider.com dan kunjungi juga sosial media kami instagram dan tiktok kami di at otorider.com sampai jumpa di video kami yang bye bye